Halo, selamat pagi saudara. Kembali berjumpa dengan saya, Asri Gunawan di Sapa, Indonesia, akhir pekan. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat salah satu taman yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi warga Tangerangse. Sekarang berada di Sayontia Square Park, yang mana tempat ini bisa dijadikan referensi untuk Anda menghabiskan waktu akhir pekan Anda bersama keluarga maupun juga bersama rekan. Seperti apa keseruannya? Ikuti saya. Nah saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Center Head of Sayontia Square Park. Bapak Ales, selamat pagi Pak. Apa kabar? Kabar baik Ibu. Pak, ini kan Sayontia Park banyak sekali wahananya ataupun spot-spot yang bisa dikunjungi oleh masyarakat atau oleh pengunjung. Mulai dari taman, ada hewan-hewan juga di sini. Boleh dikasih tahu Pak, ini akses masuknya seperti apa? Terbukanya untuk setiap hari kah atau hanya di weekend saja? Jadi, Center Head of Sayontia Square Park ini memang menjadi satu park fasilitas di area Sumarekon, khususnya Sumarekon Serpong ini. Yang kita buka untuk publik umum, semuanya bisa masuk. Nah, kita buka mulai dari Senin sampai Minggu. Untuk jam bukanya itu kita mulai dari jam 8 untuk yang weekdays, tapi kalau yang dari weekend itu mulai dari jam 6 pagi. Jadi, lebih pagi karena banyak orang yang beraktivitas di Sentia Square Park ini untuk morning activity-nya tempat ini. Menarik ya, ini banyak juga spot-spot yang bisa dinikmati sama pengunjung. Salah satunya, ini piknik nih. Nah, ini boleh diceritain Pak, di Sentia Square Park ini bisa piknik juga atau bisa apa aja boleh? Ya, jadi kita ada salah satu program di Sentia Square Park ini, salah satunya ini, piknik. Piknik di dalam park. Jadi, kita ada program yang, di mana program ini ada yang tematik, maksudnya kita buat event-event berdasarkan reservasi. Misalkan, saya mau piknik ala Korea, jadi nanti kita siapin menu-menu yang berbau atau yang berjenis Korea. Nah, tapi karena kita ada yang benar-benar Indonesian, seperti kita sediakan cake, pizza, lalu ada snack platter, segala macam. Dan kita disediakan spot seperti ini, dan kita bisa piknik bareng sekeluarga di tempat ini sambil kita melihat hewan-hewan yang ada di sini. Saya juga tadi lewat di depan ada fish scooping, itu bisa menangkap ikan juga atau kayak gimana? Betul, jadi kita banyak aktivitas-aktivitas di park ini. Salah satunya fish scooping, lalu kita ada area memancing, lalu kita ada wahana adventure ropes yang lagi... Outbound gitu ya? Iya, betul. Outbound, tapi di dalam outdoor dan punya obstacle-obstacle tertentu level-levelnya. Dan kita juga menikmati roll grader yang kita bisa terbang sambil melihat keseluruhan taman ini. Wah seru ya. Betul. Ini jadi bukan cuma duduk-duduk ngopi-ngopi cantik, cuma jalan-jalan di taman, tapi juga bisa outbound. Tadi mengasah ini ya, apa namanya? Adrenalin. Nah ini juga ada kura-kura ini saya lihat ya. Nah ini untuk hewan-hewan yang ada di sini, ini bisa langsung di aks atau berinteraksi langsung sama pengunjung atau kayak gimana? Betul. Nah kebetulan di sini karena namanya Scientia Square Park, kita memang lebih mau mengedukasi semua pengunjung yang masuk ke park kita. Kita beda dengan taman-taman lain di mana binatangnya itu kalau kita deketin itu kabur, takut. Tapi kita di sini, keeper kita itu udah men-trending seluruh hewan ini supaya berinteraksi dengan muda, dengan manusia dan mereka benar-benar dekat dengan manusia. Nah salah satunya ini kura-kura jenis sulcata. Sulcata. Ya. Dan ini makannya seperti kita selalu menyediakan feeding seperti ini. Makannya sulcata ini, ini. Dan bunga ini. Bunga. Bunga sepatu ini. Tapi ini nggak cuma kura-kura ya, ada banyak ya hewan di sini. Ada apa aja Pak? Kira-kira ada berapa jenis hewan yang ada di Scientia Park? Ya, yang menjadi hewan yang paling unik di sini itu alpaka. Alpaka ya? Ya, kita punya banyak alpaka. Mungkin di Indonesia kita yang paling banyak kali alpaka di tempat ini. Lalu kita punya skutis. Skutis. Kau, iya, iya. Lalu kita punya kuda. Kita punya kelinci, taman kelinci. Lalu kita punya burung makau dan burung owl yang unik-unik. Dan mereka semuanya bisa berinteraksi dengan kita. Secara interaksi itu benar-benar kita bisa megang mereka, kita bisa membuat mereka free flies antar manusia dan hewan. Ini menarik ya, hewan-hewan yang ada di Scientia Square Park itu hewan-hewan yang unik yang secara ini, nggak ini ya, nggak sering ditemukan gitu ya. Jadi bisa jadi sarana edukasi juga untuk anak-anak khususnya ya, untuk para pengunjung juga. Nah Pak, saya penasaran, pengen interaksi langsung juga nih sama alpaka karena ini hewan yang unik juga. Bisa sambil feeding nggak nih Pak? Boleh ya, kita sambil feeding ya. Nah ini dia salah satu hewan unik yang ada di Scientia Park. Ini alpaka ya Pak? Betul. Alpaka ini sebetulnya jenis hewan apa nih? Karena kalau dilihat kayak domba tapi kayak unta juga. Ya, mereka itu turunannya unta atau camel. Cuma mereka tanpa punuk. Tanpa punuk dan lebih pendek gitu ya Pak. Betul. Nah ini ada empat, siapa aja nih namanya? Nah ini jet, ini cookies, ini truffle, nah yang putih itu snowy. Snowy, kayak salju ya. Betul. Ini makannya apa nih Pak? Nah makannya itu sebenarnya makanan utama mereka itu rumput high. Rumput ya? Seperti ini. Nah cuman mereka paling senang itu snack itu satu. Apa tuh? Yaitu wortel. Wortel, ada di sini. Ya, kita selalu menyediakan paket feedingnya seperti ini. Kita coba boleh ya? Boleh, boleh. Saya mau coba feeding. Nah untuk pengunjung juga kalau mau feeding binatang atau hewan yang ada di sini gak bisa sembarang kan berarti ya Pak? Gak bisa. Harus ikut pakai snack. Betul langsung. Mereka suka sekali sama snacknya. Iya langsung aware ya kalau itu wortel langsung serbu. Betul, boleh silahkan. Sabar ya, sabar ya. Ini si cookie ya? Iya cookie. Cookie. Saya karena jarang interaksi sama hewan jadi gak biasa. Jadi mereka itu sangat senang dipegang lehernya. Oh senang dipegang lehernya. Jinak tapi gak? Sangat jinak. Sangat jinak ya? Mereka gak ditrain untuk interaksi sama penunjung. Interaksi dan jinak sama manusia. Ini di sini selain apa Kak? Tadi ada itu juga kan? Kura-kura. Ada surkata. Iya, surkata. Sama ada, tadi saya lihat yang menarik sapi tapi bulunya cukup panjang. Bulunya kebat ya. Ini scutty cow namanya. Ini dia udah cari-cari wortel lagi. Tapi ini untuk perawatannya dan lain sebagainya ini ada treatment khusus gak sih? Di Silentia Park? Ada, pastinya. Karena kita, keeper-keeper kita memang dilatih untuk perawatan khusus untuk alpaka ini. Oh oke. Nah ini scutty cownya. Oh iya. Kalau pengunjung yang datang itu dia ditemenin sama keeper hewan-hewan ini gak? Betul. Kita selalu ditemenin oleh keeper-keeper-nya. Ditemenin sama hewan-hewan. Biasa pengunjung misalnya lagi piknik di sini. Mereka ini biasa dilepas atau nanti digiring gitu sama keeper-nya. Untuk bisa lihat mereka. Karena kan ini yang paling menarik ya. Betul. Yang pengunjung kayaknya pengen ketemu sama alpaka gitu. Benar. Kalau pengen ketemu sama mereka tuh kayak gimana sih Pak? Ya kita ada interaksi dengan mereka itu ada jam-jamnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Takut. Jet jet. It's okay. It's okay. Gak ada. Nah. Dua-duanya. Portfolnya cuma satu. Dua-duanya nyamperin saya. Ya. Jadi gimana Pak? Kita ada waktu-waktunya. Di pagi hari dari jam 8 sampai jam sekitar jam 10-an. Kita ada di Ampiteater. Kita tebar mereka dan berinteraksi langsung dengan para pengunjung. Dan juga dengan sore hari jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Jam setengah 6. Berarti dari jam 8 sampai jam 10 atau dari jam 4 sampai jam setengah 6 ya. Betul. Kalau pengunjung-pengunjung mau ketemu sama alpaka. Betul. Ini ya satu lagi. Coba kita kasih. Skutis. Oh meh. Dia rebutan. Nah kalau ini skutis cow. Ya betul. Dari mana asalnya Scotland? Ya. Oh oke. Ini menarik ya saudara karena sapi yang biasa kita temuin. Rambutnya gak sepanjang. Gak gondrong. Gak gondrong kayak dia. Betul. Nah ini makannya juga sama kayak sapi. Iya betul. Sama. Atau oh oke. Rumput high begini. Ini udah lama di sini juga di. Sudah. Sudah. Oh oke. Nah ini tapi berarti masyarakat pengunjung yang sudah masuk di Sain Tiapa. kalau mau interaksi sama hewan bisa langsung aja ya. Bisa langsung. Gak ada cost lagi untuk. Tidak ada. Kita sudah termasuk entrance apa tiketing untuk masuknya. Oke. Tapi yang jelas tadi untuk jam-jamnya itu kalau pagi di jam 8 sampai dengan jam 10. Betul. Dan kalau mau sore di jam 4. Sampai jam sekitar setengah 6 sore lah jam 6 sore. Ini menarik ya interaksi sama hewan sama ini mamalia kan ya istilahnya terus juga tadi ada kura-kura ada burung juga gitu ya. Jadi pengunjung punya banyak pilihan untuk bisa berinteraksi dengan hewan dan juga ini menjadi sarana edukasi khususnya juga untuk anak-anak. Tapi yang menarik nih Pak saya juga tadi lihat yang tadi juga kita sempat bahas kita bahas sedikit ada wahana outbound. Ini adventure ropes ya. Iya betul. Ini yang baru dibuka? Baru buka. Baru buka. Kita 11 Juli baru membuka soft opening untuk public. Oke. Nah kita nanti akan ngobrol-ngobrol dan kita akan lihat gimana keseruan di Adventure Rope. Tapi usai jeda tetap bersama kami di Sampai Indonesia. Jangan lupa. Nah sekarang saya sudah ada di salah satu spot yang dari awal saya masuk ke Scientia Square Park. Ini sudah mencolok mata saya. Ini namanya Adventure Rope. Nah Pak ini boleh dijelasin. Ini kayaknya baru buka deh atau gimana? Betul. Kita baru soft opening dari tanggal 11 Juli sampai sekarang. Dan ini menjadi salah satu wahana yang cukup viral. Dan banyak orang yang dari luar kota tuh datang kesini khusus untuk mencoba Adventure Rope ini. Ini kan kayak outbound gitu ya Pak? Betul. Saya lihat ada rintangan-rintangan ya obstacles-obstacles disini. Ini peruntukannya untuk anak-anak atau untuk dewasa juga bisa sebenarnya? Nah kita tidak dibatasi umur untuk wahana Adventure Rope ini. Cuma kita ada pembatasan-pembatasan mengenai ketinggian dan berat badan. Jadi kalau wahana Adventure Rope ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang area outbound ini kita bilang itu rope course. Rope course itu terdiri dari dua, Kidi Rope sama High Rope. Yang Kidi ini yang di... Betul. Kita ada level satu. Lihat disitu ada level satu itu Kidi Rope. Nah level dua dan tiga itu untuk High Rope. Nah itu untuk yang ketinggiannya di atas 135 cm bisa memainkan di level High Rope. Sedangkan untuk Kidi Rope di bawah 135 cm dan di atas 90 cm. Itu di level Kidi ya di level satu ini. Sedangkan yang terakhir kita ada Roll Grider. Yang kita bisa menikmati kayak Flying Fox tapi ini memakai komputer sistemnya. Jadi mereka muter di area outdoor. Tracknya ya? Tracknya dan bisa view seluruh area park kita. Wah menarik nih. Karena udah terlalu excited untuk bahas Adventure Rope. Saya sampe lupa mau nanyain ini untuk masuk ke area Adventure Rope. Apa udah termasuk sama tiket masuknya tadi di Sain Tiapark? Atau ada tambahan biaya? Nah untuk High Rope dan Kidi Rope itu kita sudah berikan free dalam tiket masuk. Hanya untuk Roll Grider itu kita ada paket bundling yang kita berikan di tiket masuk. Atau ketika pelangga pengunjung park masuk dan dia mau membeli langsung on-site bisa juga add-on. Jadi kalau misalkan udah beli tiket masuk tanpa Roll Glider. Kalau udah masuk tapi ternyata kayaknya menarik deh. Bisa tetap ada ya. Bisa. Bisa tetap ikutan tapi ada add-onnya dan harganya berbeda. Boleh diinfokan Pak? Mungkin ini juga pemirsa kompas TV pengen tahu kira-kira berapa sih? Oke. Buat naik Roll Glider. Kalau weekend kita termasuk Roll Glider paket lengkapnya. Itu kita 130 bisa menikmati seluruh wahana yang ada di park ini termasuk Adventure Ops Roll Glider dan Rope Course ini. Nah kalau untuk weekday, apa namanya, di weekday itu kita udah 70 ribu udah termasuk semuanya. Jadi udah bisa menikmati semua experience dan journey yang ada di Sentier Square Park. Ini kan baru soft opening juga ya Pak. Tapi gimana sih antusias pengunjung di Adventure Ops ini sejak ini? Nah seperti yang tadi saya bilang bahwa antusias terhadap wahana baru ini luar biasa karena kalau kita lihat rata-rata outbound itu kan lebih ke manual installation-nya. Sedangkan ini benar-benar kita datangkan dari Eropa standarnya dan secara safety compliance kita udah standar Eropa dan udah ada starifikasi dari Dinas Pariwisata di Indonesia juga. Oke jadi aman. Aman ya udah terjamin jadi gak usah ragu lagi yang mau naik, yang mau ikutan atau coba wahana Adventure Ops atau tadi Roll Glider di atas. Gak usah khawatir kayak aduh ini gimana aman gak ya tapi udah tersertifikasi jadi udah gak ada yang diragukan lagi. Betul. Nah tapi kan untuk pengunjung ini kan biasanya juga bertanya-tanya ini kira-kira harus bawa apa ya? Harus bawa kos kaki atau apa? Gak ada alat khusus yang harus dibawa gak kalau mau main di sini? Nah untuk memainkan Adventure Ops ini syaratnya pengunjung harus memakai sepatu dan kaos kaki. Minimal sepatu gunung boleh tapi ada kaos kakinya. Tapi kalau sendal kita tidak memperbolehkan. Tapi kalau pengunjung misalkan datang bawa sepatu tidak bawa kaos kaki kita ada counter yang bisa pengunjung beli. Bisa purchase di sana. Iya purchase di sana betul. Oke saya udah lengkap pakai kaos kaki pakai sepatu kita langsung coba aja gimana Pak. Sip. Oke ayo. Setelah naik tiga lantai berarti ya Pak. Tiga level. Tiga level. Udah ada di wahana roll glider yang jadi primadona di Scientia Square Park ya Pak. Nah ini wahananya safety banget tadi dipasangin lanyar, dipasangin juga helm. Ini untuk keamanan dan ini juga yang jadi pertanyaan Pak. Ini bukanya setiap hari dan jam-jamnya kapan aja Pak yang bisa naik roll glider? Kita buka setiap hari mulai dari jam sembilan sampai saat ini masih jam lima. Nanti kita rencana setelah shop opening kita akan buka sampai malam. Oh jadi kalau malam bisa sambil ngeliat city view ya? City view. Kita bisa ngeliat sekarang semua kawasan taman kita. Oke dan ini untuk dua orang ya? Iya betul. Kita ada tiga mesin tapi kita jalannya satu-satu. Oke ada batas usia atau berat badan? Tidak ada batas usia cuman kita dibatasi oleh kapasitas berat badan maksimal 120 kilo dan tinggi di atas 135 cm. Aman lah saya bisa naik ini. Langsung kita naik cobain roll glider. Kita pakein pelamannya dulu. Ini untuk geletnya. Ini dijamin aman ya mas? Sudah sangat-sangat aman. Oke kakinya kakak boleh disilang seperti ini. Gini. Oke tangannya tetap berpegangan sama handle yang ini Kak. Oh handle ini. Oke aku jelasin dulu disini ada tombol Kak. Fungsi tombol ini untuk menambah kecepatan roll glidernya Kak. Oke. Jadi untuk kecepatannya tanpa kakak tekan dia jalannya normal. Kalau kakak tekan dia kecepatannya akan bertambah. Kalau normalnya itu 7 km per jam. Kalau ditekan terus dia akan bertambah jadi 12 km per jam. Oke. Untuk start awal nanti aku kasih abah-abah selama 5 detik kakak tekan tombolnya yang ini. Nanti setelah lewat dari portal bebas kakak mau tekan lagi atau enggak. Karena kalau kakak tekan lagi dia kecepatannya akan bertambah. Oke. Jadi kalau gak ditekan dia kecepatannya akan normal. Nanti aku kasih abah-abah 1 sampai 5 kakak boleh tekan tombolnya. After lewat dari portal boleh dilepas boleh ditekan lagi. Oke tapi ini akan jalan terus kan? Akan jalan terus sudah otomatis. Oke. Ready? Siap. Oke. Boleh ditekan ini cutter lampunya sudah berwarna hijau. Oke. Aku tekan tombolnya dulu. Aku teruskan untuk 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go! Yeay! Ya, mencoba. Seru juga guys. Ternyata di awal speednya cepat banget. Tapi ternyata kalau udah di tengah. Kita bisa menikmati pemandangan yang ada di bawah. City View yang ada di sekitar Scientia Park. Jadi ini seru banget. Wajib coba untuk pengunjung ataupun juga pemirsa kompas City yang datang ke Scientia Park. Ini Scientia Park saudara. Tapi sekarang saya ada di spot yang berbeda. Ini namanya Parktivity ya. Saya juga sudah bersama dengan salah satu endel di sini ya. Di Scientia Park. Mas Teguh. Apa kabar mas? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ini spot ini bisa untuk anak-anak dan pengunjung lain. Ini spotnya tentang apa sih Mas? Bisa untuk edukasi atau kegiatan apa yang bisa dilakuin di sini? Betul. Kalau ini Parktivity jadi anak-anaknya kita bisa menggambar. Dengan yang ada di lingkungan mereka. Contohnya kayak gini. Oh ini disediain dari Scientia Park? Dari Scientia-nya. Ini ada gambar-gambar yang bisa dipilih ya. Ada gambar kelinci, binatang, hewan-hewan ya. Burung, kelinci. Ini juga bisa langsung diikutin sama siapa aja pengunjung yang udah datang ke Scientia Park? Contohnya kayak gimana Mas? Betul. Ini terutama untuk anak-anak. Jadi tinggal regis aja. Nanti dia tinggal memainkan terus free. Nanti diarahin sama kakak-kakaknya yang ada di sini. Berarti gambarnya disediain, kertasnya disediain. Semuanya disediain. Untuk mewarnai-nya juga disediain. Tapi ini yang menarik mewarnai-nya kayaknya gak pakai pensil warna atau crayon ya. Ini pakai apa Mas? Baru dijelasin. Warnanya pakai daun yang ada tersedia di Scientia Square Park. Jadi kita memanfaatkan daun-daun yang ada di sini. Yang udah berhamburan. Jadi ini daun-daun kering, bunga-bunga yang berguguran juga dipakai untuk mengisi gambar yang ada di kertas ini ya. Mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol sambil mewarnai ya ngisi gambarnya ya. Jadi pakai lem terus ditempel ya? Iya. Pertama lemnya dulu. Nah yang kita tempel secukupnya aja. Tapi sebetulnya Mas ini kalau misalkan pengunjung yang datang harus ngantri atau kayak gimana gak? Untuk bisa ikutan anak-anak menggambar? Iya. Tinggal regis aja sih langsung main aja kak. Oh langsung main aja. Yang pentingnya udah punya tiket, udah masuk selain tiap park. Bisa langsung mewarnai lah ya. Betul kak. Nah tapi selain dari mengisi gambar ini, kegiatannya apalagi sih diang-paktiviti. Ini kan free ya berarti ya? Betul. Gak ada tambahan biaya? Gak ada tambahan biaya, free. Ada kegiatan apalagi yang bisa dilakuin sama pengunjung sih? Di sini banyak. Kita ada giant bubble, terus juga kita ada natural craft, terus ada kita mewarnai cake decoration juga. Banyak sih partipity anak-anak. Oh cake decoration? Iya. Kalau cake decoration gitu harus book terlebih dahulu atau? Gak usah. Oh langsung datang aja. Tapi kita ada jam-jamnya tertentu sih buat anak-anaknya. Ini memang untuk anak-anak. Tadi saya sempat lihat sebenarnya sebelumnya di sini juga kayak ada kerbau, terus tadi ada kayak kegiatan yang dilakuin. Itu field trip atau kayak gimana sih? Iya, itu kegiatan field trip untuk anak sekolah bisa kelompok juga bisa, keluarga juga bisa. Jadi banyak ya? Betul. Jadi eksplor ke Sentia Square Park-nya. Nanti kita kenalin yang namanya hewannya di Sentia Square Park-nya sama tanaman yang ada di Sentia Square Park-nya. Jadi perkenalan hewan-hewan apa aja yang ada di sini, tanaman apa aja yang ada di sini. Berarti flora dan fauna ya, edukasi. Jadi edukasinya kita belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain dan free? Itu ada biayanya sendiri, kalau yang kegiatan field trip-nya. Field trip itu ada biayanya tersendiri, tapi cari yang free ini untuk anak-anak, untuk keluarga, aktivitas yang bisa dilakukan di Sentia Park. Ini salah satunya painting ini ya. Iya, betul. Menggambar, warnanya tuh nempel-nempelin ya ini, isi gambar. Nah, tapi kalau face painting itu ada nggak sih? Face painting kita ada. Face painting ada? Iya, kita sore face painting itu. Nah, ini saya juga tertarik pengen lihat, ini tadi disebut giant bubble. Bubble, iya. Nah, pengen coba juga, ini boleh nggak sih kita pengunjung untuk coba bikin? Boleh, silakan. Boleh banget, boleh banget. Oke. Nah, ini giant bubble-nya ini ya, Mas Teguh? Betul, Kak. Ini bisa semua pengunjung cobain untuk bikin giant bubble? Bisa semuanya. Ini aman nggak sih buat anak-anak ada? Aman. Anak-anak juga nih, di sini saya kayaknya mau coba ngobrol-ngobrol sama satu pengunjung. Silakan. Ibu, boleh ngobrol sebentar ya? Iya. Ibu, dengan ibu siapa namanya? Ibu Maya. Ibu Maya ingin datang sama anaknya? Iya, betul. Tengah jadi datang ke sini, biasa datang ke sini atau baru pertama kali? Ini baru pertama kali sih saya datang ke sini. Oh, pertama kali datang ke sini, tahu tempat ini karena memang buat anak atau kayak gimana, Bu? Pertama kan saya memang sebenarnya tinggal di Serang ya. Iya. Nah, terus ikut suami kerja selama seminggu di sini dan karena ada waktu luang, saya searching tuh di video TikTok. Nah, salah satu tempat yang direkomendasiin buat anak-anak tuh di sini. Makanya saya... Oke. Langsung coba ya. Saya coba aja. Kira-kira review di sosial media bener atau nggak gitu ya? Iya, betul. Lalu, bagaimana adanya? Senang nggak? Suka sih, tadi udah keliling, lihat binatang. Terus kita juga ada main balance bag di depan juga gitu-gitu. Jadi banyak aktivitas yang bisa dilakuin ya. Iya, betul. Nah, ini kan giant bubble tadi ada sabunnya juga. Tapi kan khawatir ya kalau anak-anak ini aman nggak sih, Mas Teguh? Aman. Kita bahannya aman untuk anak-anak. Jadi ke mata kita aman juga. Ini siapa aja bisa main ya? Saya juga termasuk mau coba ya. Anak-anaknya boleh, silakan. Ibu ini kalau udah pernah ke sini kan hari ini kali pertama ke sini. Iya, betul. Ada rencana bakal ke sini lagi nggak setelah ngeliat anaknya happy gitu main di sini? Mungkin bakal ada rencana lagi sih, lain waktu gitu. Ini kok agak susah ya? Oh, berhasil. Adek, coba deh, kita bikin bubble lagi. Ayo bikin lagi. Ini seru ya, kayak tadi bisa. Udah nyoba mewarnai belum ya? Belum ya? Abis ini ya? Oke. Namainya kayak gini. Oke. Kalau mau bikin bubble yang besar kayak gitu gimana sih? Ininya? Kita rendam dulu. Rendam dulu. Nah, terus diangkat. Nah, ini biar jadi kayak gini, Kak. Gede yang besar. Kita tarik, tapi pelan-pelan. Nah, kayak gitu. Pelan-pelan, pakai perasaan. Gagal. Kalau pakai perasaan nggak jadi ya? Gitu. Nah, kayak gitu. Teru ya. Ini bisa, sebenarnya nggak cuma buat anak-anak, tapi kayak remaja. Bisa. Dewasa juga yang inner child-nya meronta-ronta. Bisa main giant bubble ini. Dan ini free ya? Free. Ini aktivitas free. Ibu, juga kesini tadi udah nyobain semua spot-spot yang free? Iya, udah. Free semua berarti ya? Termasuk tadi binat hewan? Iya, betul. Itu udah ngeliat hewan apa aja sama adanya? Kita lihat ikan, kuda, kelinci, alpaka, sama apa namanya sapi yang apa sih itu? Oh, iya. Iya, betul. Tadi juga saya sama ngeliatnya itu. Seru ya? Nah, ini kok nggak jadi-jadi ya? Coba. Nah, enggak pelan, Kak. Ini tarik. Ini atau karena ininya? Nah, terus dorong. Pelan-pelan. Nah, karena dia angin juga pengaruh. Tapi Pak, ini bukanya sampai yang berapa sih, Mas? Kalau di weekday kita dari jam 7. Jam 7 pagi? Iya, sampai jam 8. Kalau di weekend-nya sama libur nasional kita jam 6 sampai jam 8. Jam 6 sampai jam 8 malam? Iya. Oke, nah jadi untuk pemirsa, saudara di Popas TV yang menyaksikan Sampai Indonesia akhir pekan hari ini juga bisa mengunjungi Scientia Park untuk mengisi waktu akhir pekan Anda. Banyak sekali aktivitas ya, Mas? Tadi udah disebutin. Mulai dari ada parkivity yang banyak kegiatan free yang bisa dilakuin. Mulai mewarnai, menggambar, jahain babal. Terus tadi juga kalau misalkan pengen edukasi flora fauna juga bisa. Ada banyak jenis hewan ya. Di sini, dan juga tadi unik-unik alpaka, terus juga skorish cow, ada burung-burung juga. Jadi bisa jadi pilihan Anda untuk menghabiskan waktu akhir pekan. Akhir kata, saya Asri Gunawan, terima kasih. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Kita coba lagi ya. Silahkan. Terima kasih.